Ditinggalkan jauh-jauh sifat bohong, busta, lingkar janji, kianat, uang itu semua yang jauh. Jangan ada dalam diri kita. Karena kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, ya tunjukkan dong. Salah satu sifat seorang muslim itu, ya jujur. Jadi kalau ada orang ngaku islam, tapi gak jujur, gimana? Jadi gak nyambung untuk ngaku islam, tapi gak sholat. Ngaku islam, tapi gak jujur. Ngaku islam, tapi banyak maksiat. Nah ini sangat kita sesalkan. Tapi sungguhpun begitu, kita tetap tidak boleh juga. Kita apa namanya, mengecam, merendahkannya, mana zilashuhada. Akan disampaikan oleh Allah kedudukannya ke kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasi, walaupun dia mati di atas tempat tidur. Bu, ada orang yang wafat di atas tempat tidur, tapi kedudukannya sama dengan orang yang mati syahid. Hadis ini berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah dia gak jihad, dia gak perang, dia gak angkat senjata. Nah dia mati di atas tempat tidur, tapi nilai kematiannya sama dengan nilai kematian para syuhada. Nah bagaimana caranya? Ini yang nabi katakan, man sa'alallah ta'ala. Barang siapa yang memohon kepada Allah, as-shahadat, agar dia itu mati syahid. Bisidikin. Tapi permohonannya itu serius, betul. Nah betul-betul dia mohon kepada Allah. Secara jujur, tulus. Nah bukan main-main dia minta kepada Allah. Maka, kalau doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia akan kedudukannya Allah sampaikan. Sama dengan orang-orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidur. Nah makanya ada satu hadis, di mana Sayyidituna Aisyah r.a pernah mengatakan, meriwayatkan, bahwa nabi pernah bersabda yang bunyinya, Artinya barang siapa yang gak pernah mengajak bicara dirinya sendiri untuk perang di jalan Allah, Maka matinya sama dengan kematian jahiliah. Maksudnya, orang yang di dalam hati dan jiwanya udah gak ada sama sekali nilai perjuangan. Udah gak ada sama sekali nilai perjuangan. Nah maka matinya udah seperti mati orang jahiliah. Tapi kalau orang yang hatinya masih ada semangat, mau bela Allah, bela Rasul, bela agama, bela Islam, bela kebenaran, bela keadilan, ada dalam hati itu bersemayam itu semua. Maka insya Allah matinya tidak dalam keadaan jahiliah. Kira-kira jelas Bu ya. Nah jadi orang yang kayak ibu-ibu sekarang perempuan. Perempuan kan gak wajib jihad. Yang wajib jihad itu laki-laki. Perempuan gak wajib jihad. Yang wajib perang itu bela agama, laki-laki. Perempuan gak wajib perang. Nah tapi sungguh pun begitu. Kadang-kadang kan muncul pertanyaan, oh enak yang lelaki dong. Perang mati sahit. Terus yang perempuan gak perang, yang gak mati-mati sahit dong. Nah kadang-kadang ada yang nanya begitu Bu ya. Nah sekarang ini jawabannya. Hadis yang barusan kita baca. Jadi siapa bilang perempuan gak bisa mati sahit? Dia mohon saja kepada Allah dengan tulus untuk mati sahit di jalan Allah. Walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidur. Maka tetap Allah sampaikan dia kepada kedudukan para suhada. Nah jadi bisa kita memproleh mati sahit. Kalau kita mengharapkan mohon kepada Allah dengan tulus, dengan jujur, dengan benar. Nah itu satu. Dan di samping itu juga ada hadis-hadis lain. Orang Islam yang meninggal dunia karena tenggelam, mati sahit. Orang Islam yang meninggal dunia karena melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan meninggal dunia, mati sahit. Orang Islam yang meninggal dunia karena bertarung dengan penyakit. Ada laki-laki, perempuan, kena penyakit kanker, banas. Dia lawan itu penyakit terus. Dia tulus, diridok kepada Allah. Sampai dia meninggal dunia karena penyakitnya. Itu juga mati sahit. Orang yang meninggal dunia karena kebakaran, kecelakaan, juga mati sahit. Jadi artinya dia mati sahit selama diridok kepada Allah. Dia meninggalnya dalam keadaan baik, dengan niat yang baik. Walaupun dia tidak terjun ke medan tempur, tetap ganjarannya sama dengan mati sahit. Bahkan barusan nih, bukan lagi soal penyakit atau melahirkan atau kecelakaan. Sekedar minta. Sekedar minta kepada Allah, tapi serius begitu mintanya. Nah, dia minta mati sahit kepada Allah. Ya Allah, berikan aku mati sahit di jalanmu. Minta khusul khatimah. Maka Allah akan catat dia. Allah sampaikan dia kedudukan para syuhad. Para syuhadah. Insya Allah. Nah, artinya di sini apa yang ingin kita tekankan, Bu? Belajarlah kita hidup untuk selalu punya niat yang baik. Ibu, kalau selalu punya niat yang baik, minta kepada Allah meninggal dalam keadaan baik. Insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Minta kepada Allah supaya khusul khatimah. Insya Allah kita meninggal khusul khatimah. Jadi selama kita punya niat baik, berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu mendapat kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Jadi sekali lagi, di sini kita dapat pelajaran tentang kejujuran. Jadi ternyata dalam doa pun juga mesti jujur. Artinya doa jujur tadi tuh. Doa serius, minta. Bukan doa main-main kepada Allah. Enggak. Doanya serius, serius, minta kepada Allah. Biar meninggal dunia khusul khatimah. Biar dapat pahala mati syahid. Serius, dia mintanya. Jujur dia dengan dia punya doa. Maka Allah akan kabulkan dia punya doa. Allah naikkan derajatnya. Sama dengan para syuhada. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Amin. Maka itu, sekali lagi kejujuran itu penting, Bu. Yuk kita belajar hidup yang jujur. Jujur. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan orang lain. Jujur dalam beribadah. Jujur dalam doa. Jujur dalam berucap kata. Jujur dalam bertindak. Jujur dalam berperilaku. Jadi tinggalkan jauh-jauh sifat bohong, busta, lingkar janji, kianat, buang. Itu semua yang jauh. Jangan ada dalam diri kita. Karena kalau kita ngakut sebagai seorang muslim, ya tunjukkan dong. Salah satu sifat seorang muslim itu, ya jujur. Jadi kalau ada orang ngaku islam, tapi gak jujur. Gimana? Jadi gak nyambung tuh. Ngaku islam, tapi gak sholat. Ngaku islam, tapi gak jujur. Ngaku islam, tapi banyak maksiat. Nah ini sangat kita sesalkan. Tapi sungguh pun begitu, kita tetap tidak boleh juga. Kita, apa namanya, mengecam, merendahkan orang-orang yang di sekitar kita yang belum kembali ke jalan Allah. Karena kalau ada orang-orang yang belum kembali ke jalan Allah di sekitar kita, bukan kita kecam, tapi kita ajar. Supaya mereka kembali ke jalan Allah dan kita doakan. Supaya mereka dapat taufik dan hidayah. Insya Allah.